Intro Hai guys, selamat datang di Youtube channel Deval Trip Channel Dimana kamu bisa menemukan referensi tempat menginap, tempat makan dan juga tempat wisata Oh iya, selamat tahun baru 2024 ya Semoga di tahun ini penuh berkah dan kita selalu diberi kesehatan, amin Di awal tahun 2024, kali ini kita mau ngajakin kalian untuk staycation Masih di kota Malang aja, gak jauh-jauh Dan ini kita ada di daerah Araya, warga Malang pasti tahu daerah ini Tapi kalau kalian dari luar kota Malang, untuk menuju penginapan ini tinggal pakai Google Maps aja Untuk alamat lengkapnya, penginapan ini berada di Araya Peak nomor 63 Kalau kalian pernah ke Ombe Coffee, ini lokasinya berdekatan banget Nah, kita udah pernah review Ombe Coffee, kalian bisa cek di playlist ya Nah, ini kita sudah hampir sampai, bangunannya e-catching banget ya Bangunannya tuh beda dengan hotel-hotel lainnya Nah, ini kita mau parkir dulu, nanti kita akan masuk dan cek in Untuk nama penginapannya, ini namanya adalah Senandung Living and Space Penginapan ini baru buka di sekitar bulan September 2023 Dan ini lobby-nya, simple tapi cakep banget desainnya Dan ini aku mau cek in Untuk proses cek in-nya ya, seperti biasa di jam 2 siang Lalu kita tidak dimintakan room deposit Dan seperti biasa, mengisi formulir Lalu untuk pelayanannya disini ramah Dan ini kita diantar ke kamar Kekurangannya mungkin hotel ini tidak ada lift ya guys Jadi kamar kita ini berada di lantai 3 Harus menaiki anak tangga Tapi tenang, kalau kalian bawa barang banyak Pasti akan dibantu staffnya Bagi aku, yang new mom gini Bawa bayi naik tangga ke lantai 3 itu cukup berat ya guys Ngos-ngosan Tapi gak apa-apa, hitung-hitung olahraga Dan ini kita sudah sampai di depan kamar Ini pelayanannya pokoknya helpful banget, oke Dan kita dapat kamar di 306 Ini dia penampakan dalamnya Kita pesan kamar di tipe double deluxe Kamarnya cukup luas Ranjangnya juga besar Spray-nya bersih Bantalnya ini ada 4 Lalu untuk anduknya disediakan di atas tempat tidur Dan ini ada kaca besar yang bentukannya itu kayak arch gitu ya Melengkung di atasnya Di samping tempat tidur terdapat meja Di atasnya ini ada 2 botol air mineral Lalu disediakan 2 pasang slipper Kalau ini sisi meja satunya Di kamar ini disediakan leheh-leheh spot Jadi kalau kalian mau duduk-duduk bisa di sebelah sini Jadi tema di kamar senandung ini adalah skandinavian Untuk TV-nya sudah smart TV Jadi kalian bebas Netflix-kan Lalu AC-nya ini AC split Dan untuk area penyimpanannya ini cukup banyak Jadi banyak laci Lalu juga ada gantungan baju Nah walaupun tidak ada lemari tertutup Tapi ini cukup untuk naruh barang bawaan kamu Sekarang kita cek kamar mandinya Untuk kamar mandinya tidak terlalu luas Tapi bersih, wangi Ini area closetnya Di sampingnya ada area shower di batasi kaca Untuk model shower-nya ini yang rain shower Debit airnya lancar Lalu ini gantungan handuk Dan ada area wastafel Ada cermin Lalu ini disediakan botol berkumur dan shampoo Untuk air di wastafelnya ini bisa air panas dan air dingin Yang berbeda dari hotel lainnya Di senandung amenities kitnya itu sudah di box gini Dan dikasih saat check-in Untuk isiannya ini cukup lengkap Level penerangan di kamar ini temaram ya guys Jadi tidak terlalu terang banget Tapi kalau kita sih senang yang level gini Bikin nyenyak tidurnya Terus untuk wifi-nya ini lancar Kita coba test speed Menurut kita sih ini cukupan ya Bisa untuk download atau update aplikasi Selamat pagi dari Senandung Living and Space Ini adalah pemandangan dari kamar kita Pemandangannya lagi jelas banget Pemandangan gunung Ini bikin seger banget di mata Overall semalaman kita tidur dengan nyenyak Karena memang kamarnya itu nyaman banget sih menurut kita Di Senandung Living and Space ini Tidak menyediakan sarapan ya guys Tapi Senandung menyediakan tenan yang kalian bisa nikmati Untuk tenannya ini berada di bawah Dekat dengan reception Untuk tenannya ini menjual aneka makanan dan minuman Ada pecel, terus ada pastel, ada kopi Lalu juga ada jus Dan ada ayam goreng Di samping Senandung ada Alphamart Jadi kalian tidak akan kelaparan Dan ada juga mushola disini Untuk parkiran motor ini Parkirnya di dekat mushola ini Dan parkiran mobil ini berada di depan hotel Dan luas banget Jadi muat banyak mobil Dan bagi kalian yang suka nanya gimana parkirannya Parkirannya aman ya guys Yang kita suka dari penginapan ini Area terbukanya banyak banget Jadi udara tuh berasa seger aja gitu Selain area terbuka Yang kita suka dari Senandung Living and Space ini adalah Living roomnya Kenapa? Karena kalian bisa ngopi dan teh sepuasnya disini Memang di kamar tidak disediakan kata listrik Dan coffee and tea maker Jadi kalian bisa ngopi dan tehnya disini Dan untuk living roomnya ini berada di lantai 2 Jadi menurut Deval Trip Senandung Living and Space ini Bisa masukin list hotel kalian Kalau kalian liburan kemalang Kita dapat harga di 300 ribuan Ini menurut kita worth it banget Kamarnya luas, nyaman, bersih Terus juga bisa Netflixan, Youtubean ACnya juga cukup dingin Terus amenities yang disediakan di kamar juga Ini cukup lengkap Lalu untuk kamar mandinya juga bersih Air panasnya keluar dengan cepat Tidak ada delay Pokoknya debit airnya lancar Lalu kalian juga bisa ngopi dan teh sepuasnya Walaupun di hotel ini tidak menyediakan sarapan Tapi aku jamin kalian tidak akan kelaparan Kalau menginap disini Bagi kalian yang udah pernah nginep disini Boleh komen di bawah ya Dan komen juga hotel apalagi yang mau kita review Oke sekian dulu review dari Senandung Living and Space Kalau kalian masih mau lihat video kita terus Dukung terus kita dengan cara klik tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Kalau kalian suka video ini jangan lupa like-nya Follow juga akun media sosial Deval Trip ya Karena kita suka upload video yang tidak tayang di Youtube Stay safe, stay healthy See you on the next trip Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax